Dua tahun sudah Indonesia dilanda pandemi hingga memasuki masa endemi COVID-19. Jalan panjang yang dilalui itu terlepas dari peran KPCP dalam menstabilkan setiap kondisi. Ya, salah satunya kondisi ekonomi. Namun hebatnya Erlangga Hartarto sebagai komando, dari peranan KPCP itu tak diam begitu saja. Banyak kebijakan yang dihasilkan agar ekonomi terus bertumbuh. Bantuan demi bantuan terus dikucurkan. Tujuannya hanya satu, agar ekonomi Indonesia bisa bertahan bahkan terus tumbuh meski badai tengah melanda. Ini seiring makin pulihnya ekonomi perlahan-lahan anggaran penanganan pandemi mulai dialihkan. Karena masih ada tantangan yang harus dihadapi mulai gejolak inflasi, multikrisis hingga perubahan iklim. Yang tentunya dapat menimbulkan ancaman terhadap rekonomi nasional. Suksesnya KPCP, suksesnya Erlangga Hartarto.